Hai otreo Mari kita kerjakan Mas Bro ya sini ya ini lumayan repot ya tapi kita ketika kita kalah belibatnya kita kerjakan aja deh yuk nah kalau kita jawab disini kita jbb disitu ada soal gini cost2x satu lagi cost2x dikurangin dengan tiga kosek nah tiga kosek ditambah 2 sama dengan 0 reaksinya gitu kan ya semuanya bisa pakai checkpoint kalian masuk masukin tuh boleh ya tapi kalau kalian mau pakai rumus nih cost2x itu rumusnya jadi cost2x itu sebenarnya bisa kalian rubah dalam bentuk itu gini nih cost2x ini segini ini bisa kalian rubah nanti dalam bentuk apa coba ayo enggak rumus 2x ah betul ya 2 cost2x min 1 2 cost2x min 1 inget kayak gitu lupa ya lupa ya udah hasilnya oke ya kalau lupa terima aja deh dulu ya cost2x itu rumusnya 2 cost2x min 1 yang ini min 3 cost2x nah ditambah 2 sum dengan 0 jadi ini kalau saya sedangkan jadi nanti 2 cost2x nah kurangi ini 3 cost2x 3 cost2x ini min 2 eh min 1 tambah 2 jadi plus 1 nah gitu ya sum dengan 0 ini ini di faktor ini kan persamaan kuadrat tuh nah ini di faktor kan nih kalau kalian faktor kan jadi gimana coba ayo karena berupa kos ya ini nanti 2 cost2x yang sini nah ya kan ya yang sini kosek nah seperti ini gitu ya sip oke yang disini diisi main 2 ya diisi nanti main 2 m2 main 1 nah gitu ya disini juga diisi main 1 nah gitu ya jadi nanti ini cost2x nya itu sama dengan ini menjadi plus 1 per 2 nah seperti itu ini cost2x nya sama dengan berapa sah 1 nah kalian hati-hati disini ya lihat perhatikan disini karena disini cost ini positif dan ini positif cost positif itu di kuadrat berapa aja bisa di kuadrat 1 atau di kuadrat 4 ya jadi cost2 yang positif bisa di kuadrat 1 atau di kuadrat 4 nanti ini bisa di KW1 nah ya atau di KW4 atau kuadrat keempat eh sorry bro kuadrat keempat nah gitu ya sip terus berikutnya ini juga sama sih nah ini kuadrat 1 juga atau di kuadrat keempat ini kan kosnya positif semua jadi di kuadrat itu bisa di kuadrat 1 bisa di kuadrat keempat nah sip nah cara mencari gimana lihat kos berapa yang menghasilkan setengah yuk kos berapa yang menghasilkan setengah 660 ya 60 derajat kos yang menghasilkan setengah 60 derajat batin 60 derajat ya kalau di kuadrat 1 ya 60 derajat nah gitu ya kalau di kuadrat 4 60 derajat itu sama dengan berapa ayo 60 derajat di kuadrat keempat tinggal kalian cari selisihnya dengan 360 360 kurangi eh 60 jadi berapa coba 360 kurangi 60 nah apa tiga 300 ya nah ini 300 derajat 300 derajat ini kalau kalian bikin ini jadi kalau jadikan pi jadi apa pi per tiga nah pi per tiga ya enggak kenapa kok kenapa kok pi per tiga itu hanya 180 bagi tiga kan 60 ya sip kalau 300 berapa pi ini kan kalau pi per tiga aja kan 60 kalau 300 kan samanya 60 kali lima berarti sama aja 5 per tiga pi ya enggak atau lima pi per tiga lima pi per tiga nah gitu atau lima pi per tiga dikali lima gitu ya sip ini udah dua ketemu sudutnya ini kos berapa yang hasilnya eh satu dikuadrat satu ya nol ini nol derajat nah kalau kuadrat 4 0 derajat kalau dikuadrat 4 berapa selisihnya dengan 360 360 360 kurangi 0 ya tetap 360 nah gitu ya jadi ini nanti tetap nol derajat atau nol yang ini 360 sama yang 2pi kalau pi itu adalah berapa pi itu adalah 180 kalau kali dua jadi 360 Oh jadi HPnya nah jadi HPnya hasilnya adalah nol dari paling kecil nol terus pi per tiga pi per tiga ya terus ini 5 pi per 3 ya terus 2pi nah ini dia jawabannya ada nggak tuh nol pi per tiga lima pi per tiga terus 2pi Oh yang B eh jawabannya yang B ya sip ini cara pertama sebenarnya ya ini cara pertama cara pertama bila apa bila kalian hafal rumusnya nah kalau kalian gak hafal rumusnya kalian bisa pakai checkpoint ya di perhatikan nih saya terus lagi soalnya ini cara yang kedua cara yang kedua ya perhatikan disitu kita bisa pakai checkpoint karena kalian punya cost2x min 3x 3x ditambah 2 sama dengan nol kan bisa milih disini ya karena ada pi per 2 ada pi per 2 ada pi per 3 ada pi per 2 ya kalian bisa pilih misalnya X nya saya ganti dengan pi per 2 itu sama dengan 90 ya 90 derajat oke sebentar nah gitu ya berarti kalian tinggal masukin tuh nah sini berarti nanti cost2x2 kali 90 berarti 180 dikulangi 3 kali Cos X berarti cos 90 Ditambah 2 Bener gak hasilnya 0 Ya kan ya Kalau misalkan cos 180 Min 1 Dikurangi cos 90 0 0 kali 3 ya 0 Ditambah 2 sama dengan 0 Bener gak sih Min 1 tambah 0 Tambah 2 itu hasilnya 0 Salah ya jadi pernyataan Ini adalah pernyataan yang salah Ini pernyataan yang salah Berarti artinya apa yang ada pi per 2 nya salah Ini ada pi per 2 salah Ini ada pi per 2 kan berarti salah Ini juga ada pi per 2 nya berarti salah Terus lagi ini juga ada pi per 2 nya ini berarti salah Nah jawabannya tinggal apa Tinggal B sama C Berarti kan hati-hati nih Disini ada 0 ada pi per 3 sama Disini ada 2 pi sama yang membedakan ini 3 pi per 2 Atau 5 pi per 3 Boleh Kalian boleh ambil 3 pi per 2 Atau 5 pi per 3 Misalnya saya ambil X nya 3 per 2 pi 3 per 2 pi itu berapa derajat Kalau pi per 2 itu 90 90 kali 3 jadi 270 Berarti ini sama 270 derajat Kalian hitung tuh masukin Berarti nanti cos 2 X berarti 2 kali 270 Berarti 540 Nah ya Ini 3 kali cos X Berarti X nya lah 270 Ditambah 2 sama dengan 0 Nah 540 bagaimana kita punya Kalian cari aja selisihnya dengan 360 Berarti sama aja gini Cos 360 Ditambah berapa 180 ya Ini min Kalau cos 270 itu sama aja cos 90 ya Nah berarti sama aja cos 90 Berarti 0 ya Ini 0 Berarti 3 kali 0 0 ditambah 2 Sama dengan 0 Bener gak nih Ini kalian ambil belakangnya Itu 180 Berarti sama aja nanti cos 180 Min 0 Ditambah 2 Sama dengan 0 Cos 180 berapa Min 1 Min 1 kurangi 0 Ditambah 2 Sama dengan 0 Salah atau bener nih kira-kira Min 1 ditambah 0 Min 1 tambah 2 Katanya kok sama dengan 0 Berarti pernyataan ini Pernyataan yang Salah Berarti artinya apa Artinya Yang ada 3 per 2 P nya salah Jadi ini salah nih Mana yang ada 3 per 2 Ini salah Tinggal lah jawabannya B Kan bener ya Sip Sama ya Pakai cara yang mana aja Boleh ya Karena sedikit repot ini Oke Dadah See you Bye bye